Selamat datang di Caranesia. Bukan karena cacing pita. Ini alasan kenapa babi haram menurut Islam. Kebanyakan orang menganggap alasan pengharaman babi dalam Islam karena terdapat cacing pita pada tubuh babi. Nyatanya tak hanya pada babi. Ternak lain seperti sapi dan kambing pun sering ditemukan cacing pita. Lalu mengapa babi saja yang haram? Mengapa sapi dan kambing tidak haram, padahal sama-sama menjadi inang bagi cacing pita? Analisa genetika yang dilakukan oleh Dr. Eugene McCarthy, ahli genetik asal Amerika, menyatakan bahwa babi dan manusia ternyata memiliki kesamaan genetik. Kemiripan ini bahkan melebihi kemiripan antara manusia dengan primata. Manusia dan babi nyatanya sama-sama mempunyai kulit yang tidak berbulu, lapisan lemak suputan yang tebal, mata berwarna terang, hidung menonjol dan bulu mata yang berat, ucap McCarthy seperti dikutip dari Mother Nature Network. Berdasarkan penelitiannya tersebut, jaringan kulit dan katup jantung babi bahkan bisa digunakan dalam pengobatan manusia karena kompatibilitasnya dengan tubuh manusia. Babi dan manusia memang banyak perbedaan. Keduanya hanya berbagi tiga klasifikasi ilmiah. Dan tentu saja tidak ada kemiripannya dari luar. Namun, sistem biologi babi sebenarnya sangat mirip dengan manusia. Mereka punya sejumlah kesamaan anatomi dan fisiologi dengan manusia walau sistemnya berbeda. Babi merupakan model riset translasi. Oleh karenanya, apa yang bekerja pada babi? Besar kemungkinannya akan bekerja juga pada manusia, kata Dr. Michael Swindle, penulis buku Swain in the Laboratory. Menurutnya, mayoritas organ sistem babi memiliki kesamaan hingga 90% jika dibandingkan dengan sistem pada manusia, baik dalam hal anatomi maupun fungsi. Sistem yang cocok antara lain sistem kardiofaskular karena ukuran dan bentuk jantung babi sama dengan milik manusia. Babi juga bisa mengalami aterosklerosis atau penumpukan lemak pada pembuluh darah. Babi juga bisa mengalami reaksi serangan jantung, dan itu sama dengan manusia. Pada novel Animal Farm, George Orwell menyisipkan sebuah penemuan yang dilakukan oleh Prof. Martien Groenen dan dipublikasikan dalam jurnal Nature. Diterangkan pada jurnal tersebut bahwa babi pun mengalami kerusakan genetik dan protein yang dialami manusia, seperti Alzheimer, Parkinson, dan obesitas. Suka atau tidak, manusia ternyata memang memiliki banyak kesamaan dengan babi, yaitu sama-sama golongan mamalia omnivora yang mendapatkan tambahan berat badan dengan mudah dan rentan terserang flu, jelasnya. Karena kesamaannya inilah. Selama lebih dari 30 tahun para ilmuwan telah menggunakan babi dalam berbagai bidang kedokteran, termasuk dermatologi, kardiologi, dan masih banyak lagi. Bahkan baru-baru ini para ilmuwan telah mampu menumbuhkan kembali otot kaki manusia menggunakan implan yang dibuat dari jaringan kandung kemih babi. Para ilmuwan sejak lama menggunakan babi untuk menguji alat katheter dan metode operasi jantung. Babi juga dipakai untuk memahami bagaimana kerja jantung secara umum. Jaringan yang diambil dari jantung babi juga sudah dipakai untuk menggantikan katup jantung yang rusak pada manusia. Katup jantung ini bisa bertahan sampai 15 tahun dalam tubuh manusia. Selain kesamaan jantung dan pembuluh darah, karakteristik lain yang hampir mirip antara manusia dan babi adalah keduanya mengonsumsi tanaman dan juga daging. Karena inilah, fisiologi pencernaan dan proses metabolik dalam liver babi sama seperti pada manusia. Melansir klik dokter. Dokter Dianovita Anggraini menyatakan bahwa menurut beberapa penelitian, memang terbukti bahwa DNA manusia mirip dengan DNA babi. Beberapa negara yang tidak mempersoalkan masalah halal atau tidaknya babi memang sudah biasa menggunakan kulit babi untuk operasi cangkok kulit. Misalnya saja pada operasi luka bakar, jelasnya. Menurutnya, hormon estrogen dan hormon insulin babi dan manusia juga mirip. Itu sebabnya, kedua hormon pada babi tersebut juga sudah bukan hal yang perlu diperdebatkan digunakan untuk pengobatan manusia. Hormon estrogen babi digunakan dalam produk pil KB. Hormon insulinnya juga digunakan untuk pengobatan diabetes. Namun untuk di negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Kedua produk tersebut disubstitusi dengan produk lain yang bebas dari unsur babi, jelas dokter Vita. Kesamaan babi dengan manusia tidak berhenti sampai di situ. Ukuran ginjal babi dan fungsinya ternyata tak jauh berbeda dengan ginjal manusia. Sebab itu babi menjadi bagian dari riset tentang ginjal. Babi juga sudah menjadi model standar operasi plastik karena proses penyembuhan kulit mereka sangat mirip dengan kulit manusia. Melihat fakta ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penyebab haramnya babi lebih dikarenakan banyak kesamaannya dengan manusia. Dengan mengonsumsi daging babi, mungkin bisa dikaitkan sebagai bentuk kanibalisme. Selain itu, kesamaan DNA babi dengan manusia yang mencapai 98,9 persen. Memungkinkannya untuk bertukar penyakit dan kelainan genetika. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain.